MG Listener masih bersama saya Rahka Susanto dalam sesi Morning Session with Nuim Hayat edisi Kamis 9 September 2001. Seperti informasi kita di awal tadi, bahwa pemberitaan tragedi mengenai kebakaran lapas kelas 1 Tangerang ini sudah menjadi solatan dunia, termasuk dari ABC Australia yang turut memberitakannya. Nah, kita langsung saja ajak Anda berbincang langsung dengan jurnalis senior Bang Nuim Hayat pagi ini. Kita akan sapa Bang Nuim. Halo, selamat pagi Bang Nuim. Perkenalkan saya Rahka yang hari ini akan menemani Abang untuk kita bisa berbicara atau berbincang-bincang mengenai tragedi kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Selamat pagi Rahka. Apa kabar? Terima kasih atas penampilannya. Jadi kita sempat berkenalan. Ditambah kawat lagi. Ya baik Bang. Terima kasih Bang. Sebelum kita jauh membahas terkait dengan tragedi kebakaran lapas ini, satu yang ingin saya ketahui adalah Abang tinggal di Australia. Bagaimana pemberitaan di sana menyoroti tragedi ini dan apakah ini juga menjadi headline sampai dengan pagi hari ini Bang? Ya kalau dikatakan headline sih tidak, tapi menjadi berita besar karena apa? Karena sampai 41 orang tewas. Jadi setiap nyawa yang tewas itu merupakan semacam berita yang hangat ya. Walaupun di tengah-tengah begitu banyak masalah lain, tetapi masih diberitakan. Dan ini tentunya menjadi barangkali bahan untuk kita ya di Indonesia terutama memikirkan. Sebab seperti dikatakan oleh Menteri Kehakiman, sudah 40 tahun dibangun tapi listriknya tidak pernah diperiksa dan lain sebagainya. Kita barangkali agak lega ketika membaca bahwa paling tidak di Jawa Tengah sekarang apa yang disebutkan sebagai lapas atau lembaga pemasyarakatan mulai diperiksa. Jadi bukan hanya fisik sarana bangunannya, tetapi juga listrik ini bahkan di luar negeri pun yang disebutkan sambungan pendek ini atau cross-lating yang dulu kita kenal dengan nama cross-lating, itu sering menimbulkan musibah. Dan ini sampai 41 orang yang tewas, 80 luka-luka. Jadi ibaratnya mereka itu berada di dalam kurungan, laksana sudah jatuh, dihimpit tangga. Jadi menjadi pemberitaan di berbagai tempat sebenarnya, bukan hanya di Australia. Kalau Anda melihat tragedi ini, bagaimana sudah 40 tahun lebih, kita punya anggaran setiap tahun yang cukup, harusnya bisa dimanfaatkan untuk kondisi lapas yang lebih baik. Dari sudut pandang Anda sendiri, selama Anda menjadi jurnalis, dan bagaimana Anda melihat fenomena lapas di Indonesia, apakah memang sudah ada perbaikan sejauh ini? Atau memang masih kita harus jalan di tempat terkait dengan kondisi lapas di Indonesia bang? Kita ini sebenarnya ada mendua ya. Ada yang mengatakan mereka yang masuk ke lapas itu adalah sampah masyarakat. Ada yang berpendapat lebih barangkali secara tercerah, yang lebih mengalami pencerahan, mengatakan sebenarnya lapas itu kita tidak lagi menyebutnya sebagai penjara. Dahulu kita menyebutnya sebagai tutupan, tapi lembaga pemasyarakatan. Jadi artinya untuk melakukan reformasi terhadap mereka, untuk mendidik kembali mereka, agar dari tanda kutip sebagai sampah masyarakat, menjadi anggota masyarakat yang akan berguna. Jadi dalam hal pandangan masyarakat pun terhadap mereka ini, ada kemenduaan. Ada yang mengatakan sudah mereka ditutup saja di sana, jangan dikasih keluar. Dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tidak. Lembaga pemasyarakatan itu adalah suatu sarana reformasi untuk memperbaiki akhlak orang yang selamat masuk ke sana. Jadi kita perlu memikirkan secara lebih dalam tentang hal ini. Tapi kita begitu banyak punya masalah lain. Jadi kadang-kadang ini tidak menjadi persoalan. Karena di Australia ini pun ada gerakan-gerakan yang selalu mengusung tema bahwa kenapa dalam hal-hal kriminalitas itu biasanya para korban kriminalitas itu tidak begitu dipikirkan. yang selalu dipikirkan adalah hak dari pelaku kriminal itu sendiri. Jadi ini masih merupakan hal yang barangkali perlu dibenahi. Bukan saja di Indonesia, tapi juga oleh banyak umat manusia di tempat lain. Salah satu masalah lapas di Indonesia adalah over capacity. Bahkan kemarin juga Menku Muhammad Yosona Lawli sempat menyebutkan bahwa kondisi kapasitas lapas ini cukup penuh. Dan sebenarnya ini bukan fenomena baru, Bang. Bertahun-tahun yang lalu kita juga masih terus mendengarkan fenomena lapas yang over capacity. Kalau Anda melihat sebenarnya permasalahannya ada di mana? Pembangunan lapas yang tidak banyak kah? Atau memang masalah sosial di kita yang terlalu berat? Sehingga memang tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, Bang. Iya, jadi masalahnya begini. Ini kan persoalan prioritas. Kita tidak akan memprioritaskan pembangunan lapas. Karena kita lihat lapas itu yang kapasitasnya meratus nanti diisi dua ribu. Lalu bagaimana ini berdesak-desak? Ini kan susah, ini kan tidak dalam tanda putih kurang manusiawilah kalau mau dikatakan demikian. Jadi kalau kita lihat misalnya rakam misalnya di Amerika Serikat, itu anggaran untuk pembangunan, di sana disebutkan penitensi ya, bukan pun jail, bukan prison, penitensi atau correction center, ya istilahnya seperti di Indonesia juga lah lembaga pemasyarakat, itu anggaran untuk pembangunan lapas di Amerika itu lebih besar dari anggaran untuk pendidikan. Coba bayangkan, anggaran untuk lapas itu lebih tinggi dari untuk pendidikan. Jadi ini memang merupakan suatu kebutuhan yang sangat luar biasa. Tapi mengingat bahwa jangan sampai mereka yang sudah masuk ke dalam lapas itu keluar menjadi lebih ganas, jadi dibuatlah lapas-lapas yang dalam tanda kutip lebih manusiawi dengan mengeluarkan biaya yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Karena lebih banyak untuk membuat lapas daripada untuk pendidikan. Ini kan tidak masuk di akal. Coba bayangkan, di Australia saja, untuk mengurus satu penghuni lapas, kita menyebutnya narapidana, atau berangkali kita sebut narabinaan yang dibina, untuk mengurus satu narapidana di Australia ini, itu pemerintah harus mengeluarkan hampir 250 dolar dalam sehari. Satu hari, 250 dolar, hampir ya. Kira-kira kurang 10 dolar, begitulah. Bisa dibulatkan menjadi 250 dolar. Jadi ini biayanya tidak kecil. Jadi bagaimana, apakah semua itu dimasukkan ke dalam lapas? Ataukah berakali ada yang memang bisa dibina lagi, sehingga tidak perlu dimasukkan ke lapas, tapi diberikan misalnya hukuman di Australia ini, ada hukuman disuruh melakukan istilahnya kebajikan masyarakat. Orang itu dihukum tapi tidak dimasukkan ke penjara, tapi setiap minggu dia harus melakukan sekian puluh jam atau sekian jam kebajikan masyarakat. Misalnya dia nanti membersihkan selokan, atau apalah, pokoknya yang berguna untuk masyarakat secara keseluruhan, mereka diawasi. Jadi ini memang dilakukan. Saya pernah ketika satu kali berada di Los Angeles, itu dalam perjalanan dari bandara menuju ke kota, ke hotel, itu melihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali mereka yang menggunakan seragam khusus yang seragam tarah pidana, itu diawasi juga dengan secara enteng ya, karena mereka tidak dianggap sebagai orang-orang yang berbahaya, itu melakukan kebajikan-kebajikan masyarakat. Misalnya membersihkan tempat-tempat umum, barangkali ada sampah yang... Jadi semua ini bisa dipikirkan untuk mencegah kerjakan sampai lapas itu penuh sesak. Jadi bayangkan, ini orang sudah memang, ya dasarnya bisa dikatakan tidak baik lah, karena dia melakukan tindakan pidana. Mereka adalah kriminal, mereka itu penjahat. Lalu mereka berada sesama penjahat di tempat. Ini sesuatu yang bisa menimbulkan, barangkali memperparah ya, mereka yang memang sudah jahat, karena bergaul dengan orang-orang yang jahat, dengan berhimpit-himpitan, itu bisa membuat mereka menjadi tambah jahat. Sehingga ketika mereka dikeluarkan nanti, bukannya mereka taubat, bukannya mereka kapok, bukannya mereka jerat, tapi mereka menjadi lebih beringas lagi, barangkali. Jadi ini hal yang bukan hal yang sederhana. Ini adalah hal yang sangat-sangat perlu kita pikirkan. Karena begini, saya baca buku beberapa waktu yang lalu, oleh seorang wartawati, seorang penulis Australia, bernama Catherine Bonella. Dia menulis tentang kerobokan. Itu kerobokan yang di Bali itu, di luar negeri dianggap sebagai hotel, hotel kerobokan. Karena apa? Karena itu tidak mencerminkan katanya, sebagai suatu lapas. Karena di sana pun terjadi transaksi, macam-macam seks lah, transaksi, narkoba dan lain sebagainya. Sehingga yang keluar dari situ, bukan dia menjadi tanda lebih baik, malahan jadi lebih tidak baik. Karena mereka sudah bergaul dengan, kalau dahulu dia hanya seorang, barangkali kriminal kelas, katakanlah kelas C, keluar dari sana sudah jadi kriminal kelas B, masuk lagi, keluar lagi jadi kriminal kelas A. Ini yang perlu dipikirkan juga. Jadi tidak seharusnya semua itu harus dihukum, di dalam kurungan. Karena manusia itu apabila terkurung, seperti yang kita lihat sekarang ini, ketika terjadi penguncian, terjadi lockdown, itu betul-betul manusia biasa, anak-anak pun mulai menderita, gangguan-gangguan jiwa. Jadi dipikirkanlah, bagaimana caranya supaya, mereka yang masuk ke sana itu, tidak nanti atau mereka yang dihukum, jangan nanti setelah selesai hukumannya, menjadi tambah jahat. Ini artinya, dalam bahasa Melayu, tongkat membawa remah. Ini kita harus berpikir, ke sana lebih jauh. Jadi tidak hanya kita bisa mengatakan, oh sudah 40 tahun, bukan itu saja masalahnya saya pikir. Masalahnya, secara keseluruhan, harus ditinjau kembali. Apakah, memang seharusnya, semua itu dimasukkan ke dalam kurungan, ke dalam penjara, ke dalam lembaga pemasyarakatan. Karena apabila manusia itu terkurung, itu rupanya ternyata itu bisa menimbulkan banyak gangguan terhadap jiwa mereka. Kondisi yang Bang Nung ceritakan di Australia, memang ini bisa menjadi salah satu langkah alternatif, tapi kalau kita melihat bagaimana sistem hukum di negara kita sendiri, belum cukup bisa mengakomodasi hal-hal seperti itu. Satu-satunya yang masih menjadi fokus adalah, bagaimana para pelaku kriminal, ini ditempatkan di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Dan, tadi saya sempat tertarik dengan, penyataan Bang Nung yang menyatakan bahwa, lapas ini seharusnya menjadi sarana reformasi. Kalau Anda melihat sejauh ini, sistem yang ada di lembaga pemasyarakatan kita, apakah semangat untuk menjadikan sarana reformasi yang pada akhirnya membuat orang, warga binaan yang sudah masuk lapas keluar menjadi orang baik, bukan malah seolah-olah dapat sekolah lanjutan untuk menjadi lebih jahat gitu Bang, ini semakin mendekati, atau sebenarnya sistemnya masih sama-sama aja, nggak bisa berubah gitu? Ya, kita mesti mengubah. Kita kan mengaku pertama, kita itu negara hukum. Kedua, Pancasila mengatakan, masyarakat yang adil dan beradab. Ini, jadi jangan menjadi hanya buah bibir, tapi dilaksanakan dalam bentuk perbuatan yang hakiki, perbuatan yang nyata. Ini, mereka ini, kita tidak bisa, ya, kita ingat ya, di zaman Orde Baru itu, orang-orang yang dianggap sangat berbahaya, dikirim ke Pulau Buru. Di Pulau Buru sanalah mereka, termasuk antara lain, Prabodianantatur, ya, penulis kita itu. Dan itu, waktu itu suka beredar laporan di luar negeri, yang mengatakan bahwa, kepimpinan Pulau Buru, jadi artinya di situ, lembaga pembangsa rakatan Pulau Buru, itu suka bercanda, yang mengatakan bahwa, semua narapidana di Pulau Buru itu, diberikan kesempatan, untuk berkreasi, oleh kreatif, penulis boleh menulis, cuman mereka tidak diizinkan, punya pensel dan kertas, lalu ketawa semuanya, wah, jadi kemanusianya itu agak tidak kelihatan, padahal, ini bukan hanya, karena menghukum mereka, tapi untuk menjerahkan mereka, itu lebih penting daripada menghukum mereka, kalau tidak, nanti mereka keluarkan seperti dikatakan tadi, akan lebih jahat dari ketika masuk, dan juga, sering kita baca, ada orang-orang tertentu, nanti di lembaga pemasyarakatan, yang seakan-akan, ya, seakan-akan, kita tidak tahu latar belakangnya, begitu bebas keluar masuk, dan ini kan menimbulkan iri hati, menimbulkan kecemburuan di kalangan sesama anggota lembaga pemasyarakatan, yang menyadari kenapa dia tidak boleh, kenapa dia boleh, pernah kan diadakan suatu sidak, yaitu penyelidikan, penyelidikan mendadak ke sebuah lapas di Jakarta, di mana seorang yang waktu itu merupakan, semacam ajudan, atau semacam agen, dari Samsun Dursalim, orang yang mendapat TLBI 30 triliun atau berapa, itu ketika dia masuk ke lapas itu, tiba-tiba ketika ada sidak, kelihatan bahwa kamarnya itu dengan mewah dan lain sebagainya, sedangkan yang lain, nah ini yang bikin masalah, ini yang selalu bikin masalah, karena mereka melihat kok ada ketimpangan hukum, katanya kita sama-sama warga negara, kita katanya saat lalu menggembar-gembarkan diri kita, sebagai negara hukum, kita menganggap bahwa kita sebagai sebuah negara, ada ideologi yang mengatur kehidupan yang begitu luar biasa dan lain sebagainya, tapi kok dalam kenyataan pelaksanaannya terjadi hal-hal yang seperti ini, ini saya tidak ngomong begitu saja, ini adalah dalam sejarah, bisa dilacak, kejadian itu dilakukan sidak, ada yang hidupnya luar biasa, sel tempat dia ditahan itu, wah lebih mewah dari misalnya barangkali kebanyakan penduduk di sekitar, mungkin bendungan hili, ini masalah-masalah yang barangkali perlu kita pikirkan. Ketidakadilan sistem lapas di Indonesia juga ini menjadi sorotan ya Bang ya, bahkan dalam beberapa tayangan di televisi gitu, ketika dilakukan sidak, bisa jadi orang-orang yang tanda kutip punya privilege, ini lapasnya lebih bagus daripada kos-kosan pada umumnya di Jakarta. Nah kita pasti akan membahas terkait dengan perlapasan di Indonesia seperti apa, tapi kita harus dida dulu Bang Nuim Hayat, tetap bersama kami di Morning Traffic, masih di Morning Traffic, di Morning Session with Nuim Hayat, MG Listener tau gak sih, kalau ternyata biaya makan untuk narapidana di Indonesia di tahun 2019, ini mencapai 1,79 triliun rupiah, penyebab kenaikan biaya makan lantaran jumlah narapidana yang terus bertambah, dan ini juga menjadi sebuah permasalahan. Tadi saya akan kembali menyapa Bang Nuim, Bang Nuim juga sempat menyebutkan bahwa anggaran yang besar, anggaran yang besar, walaupun sebenarnya 1,79 itu tidak sebanding jika kita bandingkan anggaran pendidikan, tapi apapun itu, satu yang menjadi masalah adalah narapidana yang terus bertambah. Sejauh ini, kalau Anda melihat di negara-negara maju, kita bisa sebutkan misalnya Skandinavia, ataupun negara-negara beneluk seperti itu ya Bang Nuim, ini kan dia mampu menekan angka kriminalitas. Sebenarnya apa yang menjadi kunci sehingga sistem sebuah lembaga pemasyarakatan, ini mampu mengurangi tingkat kriminalitas itu sendiri. Apakah efek jera, ataukah memang ada pembinaan yang baik seperti itu Bang Nuim? Ya, ada dua-duanya, efek jera dan pembinaan yang baik, sebab masalahnya adalah ketika seseorang itu masuk ke penjara, itu seperti dikatakan tadi, tukar lembaga pemasyarakatan disebut LAPAS sekarang ini, itu kemungkinannya dia bisa keluar tawubatan dan soal, kudak kapok, tapi bisa juga dia melalui menjadi lebih jahat, seperti dikatakan tadi. Nah, sekarang ini banyak yang berpendapat, bahwa terlalu banyak perbuatan-perbuatan pidana, kriminalitas seperti perampokan, sampai berkaitan pembunuhan, itu juga dikenakan narkoba. Narkoba ini masalahnya memang tidak mudah untuk diatasi. Australia yang begitu ketat, yang begitu sering melakukan pembergokan, ditangkap itu nilainya sampai miliaran dolar, tapi itu tidak pernah berhenti terus-terusan. Apalagi ketika kita mendengar, seperti yang pernah dibuat oleh saudara Azhar dari satu gerakan LSN di Indonesia, yang mengatakan bahwa ada seorang bernama Freddy Budiman, yang sekarang sudah dieksekusi, dia katanya punya banyak keterangan tentang siapa-siapa saja yang terlibat di dalam narkoba, jual beli narkoba, sehingga dia bisa tahu kalau dia melihat warna narkoba ini, oh ini pembuatnya di sana si Anu, kalau ini, oh tapi apa yang dibuat, dia sudah terlanjur di eksekusi, jadi tidak bisa dibongkar dari dia tentang berita-berita atau keterangan-keterangan orang-orang yang terlibat. Dan ini masih terus berlaku, sahabat hari boleh bilang kita baca. Nah sedihnya lagi ya, rakanya yang sedihnya, itu menggunakan narkoba adalah orang-orang yang sangat menjadi acuan, orang-orang yang dikagumi, selebran, orang-orang yang saya katakan, ah saya juga ingin lah baca selebran, kalau dia menggunakan narkoba, dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia ya, itu terjadi hampir di seluruh dunia boleh dikatakan. Jadi kita melihat, terlalu banyak masalah yang dihadapi, sehingga perlu pemikiran, karena kalau tidak kita pikirkan juga hal ini, ya di tengah-tengah pandemi, mungkin orang mengatakan, bagaimana mau memikirkan hal seperti itu. Tapi ini punya dampak yang sangat luar biasa juga, terhadap kehidupan sehari-hari, kita secara manusia, secara rakyat biasa di seluruh Indonesia, kita harus hati-hati. Jadi saya pikir, ingin saya tekankan, bukan saya ingin jadi sombong, memberikan saran, masukan, tapi yang saya lihat di sini itu, ada hukuman-hukuman yang disebutkan community service, yaitu dia berkebajikan terhadap masyarakat. Jadi dimanfaatkan, dimanfaatkan, dia tinggal di luar, tidak menjadi tanggungan negara, dia harus menghidupi dirinya sendiri atau sana keluarganya, jadi dia tidak dikurung, pemerintah mesti menyediakan ini, menyediakan itu. Ya seperti dikatakan tadi, di Australia ini, satu orang 250 dolar, 250 dolar itu berapa? Kira-kira 2 juta setengah, satu hari. Nah dia harus makan, minum sendiri, tapi dia juga harus melakukan kebajikan masyarakat. Jadi masih ada manfaatnya, apakah ini bisa diterapkan? Wallahualam, kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu. Memang kuncinya harus ada langkah-langkah restoratif untuk bisa memperbaiki sistem hukum di Indonesia sendiri ya. Karena memang sampai sekarang, kalau kita bilang lapas kasus narkoba gitu ya Bang ya, masih ada dua persepsi, antara haruskah ini dijebloskan ke dalam penjara, bagi penggunanya ya Bang ya, atau memang case-nya ini harus direhabilitasi. Nah tapi, saya juga ingin kembali ke topik kita tadi di segmen di awal, fenomena lapas mewah dan ketimpangan kondisi lapas. Sebenarnya seberapa berpengaruhkah ketidakadilan di dalam tubuh lembaga pemasyarakatan dan mungkin kurangnya kesejahteraan bagi narapidana ini yang menyebabkan mungkin bisa memicu tindakan kriminal yang lebih tinggi ketika sang narapidana ini ya mungkin mendapatkan ketidakadilan, itu pada akhirnya staklode lapas dia menjadi lebih bisa berpilaku jahat. Iya, karena kecemburuan itu wajar. Manusia itu wajar. Kalau dia melihat ada suatu perlakuan yang tidak adil antara satu dengan yang lain, pada hal-pada keadaan yang sama, oleh sebab hal-hal yang sama, itu akan menimbulkan kedengkian, akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan kemarahan. Ini juga perlu ya dipikirkan. Jadi kita tahu, dimanapun di dunia ini, tiap-tiap lapas, tiap-tiap penjara, atau kurungan, atau tutupan, apalah namanya, itu biasanya ada saja yang menjadi bos. Ada di antara narapidana itu yang punya kelebihan. Ya mungkin karena dia bisa main mata dengan sipir, dengan petugas, bisa sehingga dia bisa mendapatkan hal-hal dari luarnya, yang oleh narapidana yang lain tidak bisa, dan sebagainya. Ini perlu pengawasan, ini perlu penataran yang lebih, lebih barangkali intensif, untuk melihat agar jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena nanti menimbulkan sakit hati, menimbulkan kedengkian, kecemburuan, dan ini, aduh, sudah di dalam penjara itu sendiri, di dalam lapas itu sendiri, keadaan sudah seperti itu. Apalagi kalau kita baca, sering-sering, ya kita lihatlah, foto-foto yang saya lihat di tanggarang itu, tempatnya sudah, ya barangkali kandang ayam saja lebih bagus, jadi sementara tempat daripada itu. Jadi, ini semuanya menjadi, tentunya pemerintah tidak bisa melakukan semuanya, tetapi kan ada yang mengurus. Masing-masing departemen, masing-masing menteri, masing-masing pejabat, itu kan punya urusannya sendiri, tanggung jawabnya sendiri, punya budgetnya sendiri, punya anggarannya sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya, ini mestilah, lebih tertib, lebih tertib, dan lebih tekun, untuk melakukan perbaikan. Oke, Bang, kalau kita ngomong kondisi lapas nih Bang, ada dua pemikiran, yang pertama, ada orang yang berpikir gini, ya nggak apa-apa, mereka ditaruh aja, di kondisi yang sempit, yang tadi Abang bilang, bahwa ini bisa jadi, lebih buruk daripada kandang ayam, supaya mereka kapok, tapi ada juga, pandangan-pandangan, yang menyebutkan gini, kondisi lapas itu, harus manusiawi, harus baik, termasuk juga, harus ada, opsi, bilik cinta gitu Bang, untuk kebutuhan biologis, narapidana. Pandangan Anda sendiri, sebenarnya, mana langkah restoratif, yang lebih baik, untuk menangani, permasalahan kriminal di Indonesia? Ya itu, pengurungan itu, sudah merupakan, suatu pukulan, yang sangat luar biasa, ketika manusia, tidak diperbolehkan keluar, seperti kami sekarang ini, di Melbourne, tidak boleh pergi lebih jauh, daripada 5 km, itu pikiran itu, aduh galau, aduh kalau lah bisa, apalagi hari ini, suhu betulnya 24 derajat, kalau kita bisa pergi naik mobil, nah itu, jadi kurungan itu sendiri, sudah merupakan, satu hukuman yang sangat luar biasa, betapapun, kita akan ada, istilah dalam bahasa kita, burung, di dalam sangkar emas, biar bagaimanapun, sangkar emas, atau apa, kalau dia terkurung, dia tidak akan, bisa merasakan, kenikmatan hidup, oleh sebab itu, ini menjadikan, harusnya pembelajaran, untuk mereka. terima kasih. Terima kasih. terima kasih.